Militar Amerika Serikat dan Inggris kembali membalas serangan Yaman pada Kamis 18 Januari 2024 dini hari. Tak main-main, Amerika Serikat dan Inggris menargetkan 14 peluncur rudal milik militan Houthi. Serangan Amerika Serikat dan Inggris merupakan serangan keempat dalam sepekan terakhir. Dikutip dari tribunews.com melansir Al-Arabia dalam keterangan resminya, Komando Pusat Amerika Serikat atau SENTOM membenarkan serangan baru terhadap Yaman. Payaknya menargetkan 14 peluncur rudal Houthi yang selama ini dianggap sebagai ancaman terbesar. Sebab rudal itu digunakan untuk menyerang kapal-kapal dagang di Laut Merah. Serangan ini terjadi setelah Amerika Serikat menetapkan Houthi sebagai kelompok teroris pada Rabu 17 Januari 2024. Washington menilai tindakan Houthi telah mengancam keamanan maritim dan arus bebas perdagangan global. Pendetapan Houthi sebagai kelompok teroris sebelumnya pernah dilakukan di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Namun label tersebut dicabut pada Januari 2021 di awal Presiden Joe Biden menjabat. Dengan ditetapkannya kembali Houthi sebagai kelompok teroris, Amerika Serikat berharap dapat membatasi pergerakan militan tersebut. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.